Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya banggakan sahabat-sahabat subscriber tim pemburu cimat Kami tetap menggunakan nama tim pemburu cimat Cimat itu apa? Kalau dalam pengertian bahasa Jawa Cimat itu barang siji sing dirumat Artinya kita hanya punya satu tapi yang benar-benar dipelihara Itu akan lebih bermanfaat daripada banyak tapi semuanya terbengkalai Di sini banyak komentar ataupun pertanyaan dari sahabat semua Yang sepertinya tidak bisa saya jawab satu persatu Di sini hanya saya ingin sampaikan dan tampilkan sebuah testimoni dari sahabat kita Sahabat saya Mas Yudarwandi Yang tentunya sangat akan mengucapkan selamat atas keperhasilannya Nama sebelumnya yang perlu kepanjangan semua ketahui bahwa Semuanya sudah tahu ya nama saya Muhammad Zakaria Pekerjaan saya apa Tempat Anda disaksikan Ini tempat kerja saya Sehari-hari Ini sumber penghidupan saya Ya beginilah Hidupan orang yang dikisah Setelah setiap biasa petani Mengharap berkah Dari Allah Meralih tumbuhan Dan sebenarnya Kita disini semua ya Hanya Teman ya Semua sahabat Tidak ada disini guru dan murid Tidak ada disini gus Karena saya bukan gus Saya juga bukan ustad Karena memang keilmuan saya tidak sampai ke sana Sekali lagi Yang kembali saya terkankan setiap saya Left Ataupun Off Lain Itu Jangan hanya berharap dalam satu Tujuan untuk beri aduh Atau puasa Karena apa Karena memang Setiap orang Yang benar yang dikatakan oleh Bang Yudha Yudha Ruandi Orang itu makomnya sendiri Kita ambil contoh saja Kita sekolah sama-sama Dari SD sampai SMA Tapi ke depannya kita akan jadi apa Itu sudah 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 ada yang jadi guru Ada yang jadi pejabat Dan sebagainya Begitu juga dalam keilmuan Satu Kita meng Mengamalkan asmaksir Itu contoh yang Sering yang Dari awal kita bahas Karena memang belum tuntas Nanti Kita akan tahu juga Dari Bang Yudha Yang benar-benar Sudah memahami Dengan keilmuan Kebetulan Begitu sudah berhasil Alhamdulillah Berhasil Itu Orang itu Memakomnya sendiri-sendiri Satu Kita sama-sama Mengamalkan Mengamalkan Satu Amalan Dan hasilnya Nanti juga akan berbeda Ada yang bisa Mendeteksi Benda gaib Ada yang bisa menarik Ada yang menjadi Pengobatan Ada yang menjadi Kesaktian Itu memang Apa yang diberikan oleh Allah Ya seperti itu Oke Langsung saja Kita Melihat Suplikannya Keberhasilan Bang Yudha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yudharwanti Saya berasal dari Wono Sari Memudul Tepatnya Di Desa Pulutan Alhamdulillah Sebelumnya Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Tim Pemburu Jimat Bang Zakaria Dan seluruh tim Seluruh kru Yang telah Ikhlas Dengan ikhlas Mengejasahkan Ilmunya Kepada saya Kepada kita semua Alhamdulillah Saya bisa Mempergunakannya Dengan baik Kuncinya Sesuatu itu Harus dengan Sungguh-sungguh Dan ikhlas Dan dengan Niat hati Yang kesih Yaitu Keputu Salim Inti dari Ilmu itu Untuk mempergunakan Itu Yaitu Harus dengan Riyadhuh Riyadhuh itu Harus dengan Kesungguhan Yang baik Dan didawamkan Setiap Bawasanya Asmaksir tersebut Tidak hanya Untuk Mempergunakan Tidak hanya Untuk Dipergunakan Untuk menarik Benda Pusaka Saja Akan tetapi Banyak Manfaat dari itu Dan sesungguhnya Ilmu itu Tergantung Makom kita Masing-masing Ada yang bisa Untuk menarik Benda Pusaka Mungkin Ada yang bisa Dipergunakan Untuk Penyembuhan Dan lain Sebagainya Untuk Sahabat semua Mari kita Belajar Sama-sama Kita Belajar Meriatuhkan Ilmu tersebut Dengan Baik Dengan Niat hati Yang ikhlas Tulus Hanya kepada Allah Insya Allah Kita Semua Mempergunakannya Cukup Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik sahabat Itu tadi Sikit Yang kita Tampilkan Pada malam hari ini Setidaknya Menjadi Apa ya Menjadi penyemangat Buat kita Bahwasannya Siapa yang bersungguh-sungguh Dialah yang akan berhasil Kita tidak pandang Usia Tidak pandang Tidak ada kata telat Untuk belajar Karena apa ya Seperti Bukit imah depan Saya ucapkan Menuntut ilmu itu Wajib bagi muslim Laki-laki dan perempuan Dari kapan Dari semenjak dia lahir Sampai itu Dia lahat Jadi tidak ada salahnya Kalau memang kita Longgar Kita dapat belajar Sama-sama Belajar Di saat Anda semua Punya Informasi Punya Apa ya Ilmu Ataupun Yang dapat ditularkan Dapat ditularkan Dengan yang lain Karena ilmu Ditularkan Tidak akan pernah habis Tapi kalau harta Benda Kita pasti habis Oke Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan Ini Menjadi Kembali menjadi Penyemangat Buat kita Lebih kurangnya Mohon maaf Bila taufiq Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya